Pemirsa aksi protes wartawan terjadi saat penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Bandung di Hotel Sultan Raja Soreang. Puluhan wartawan dilarang masuk untuk melakukan peliputan oleh KPU Kabupaten Bandung. Aksi protes tersebut pun diwarnai dengan dikembalikannya ID card peliputan yang sehari sebelumnya difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bandung. Sejumlah wartawan dari berbagai media elektronik maupun cetak melakukan aksi protes dengan menyimpan ID card yang diberikan oleh KPU Kabupaten untuk melakukan peliputan nomor urut pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Bandung. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap KPU Kabupaten Bandung yang secara tiba-tiba melakukan pelarangan peliputan penentuan nomor urut paslon bagi para wartawan. Menurut salah satu perwakilan wartawan TV, Saufat Endrawan, dirinya sangat mengaku kecewa dengan adanya pelarangan peliputan yang dilakukan secara tiba-tiba oleh KPU Kabupaten Bandung. Bahkan pihak KPU tidak memberi perwakilan wartawan untuk bisa masuk untuk melakukan peliputan penentuan nomor urut. Kalau tidak, mana nomor-nomor calon bupati dan wakil bupatinya? Jadi jangan harap bahwa jumlah pemilih itu akan semakin naik, jadi semakin dilaksanakannya. Pemilihan itu masyarakat semakin tidak tahu. Alasan KPU katanya ada aturan dari pusat bahwa ini tidak boleh masuk. Anggota tim-tim paslon juga yang harusnya 15 masuk, ini tidak boleh. Dan ini juga ya masa keputusan tiba-tiba datangnya subuh, kenapa tidak dari subuh? Sama paslon juga sama apa? Subuh. Jadi kecewaan ini sangat kecewa ya? Hal senada pun disampaikan perwakilan wartawan radio Didi Mainaki. Dirinya sangat menyayangkan pelarangan yang tiba-tiba diberlakukan oleh KPU. KPU sebagai lembaga seharusnya dapat mencari solusi terbaik guna memberikan keterbukaan informasi dalam proses jalannya pilkada. Kita juga teman-teman wartawan datang ke sini dengan tujuan yang sama lah sepikir ya. Mensosialisasikan apa pentingnya pilkada untuk masyarakat. Kami juga paham gitu loh dengan aturan PKPU misalnya kami dilarang untuk masuk. Tapi kan sepikir ada jalan tengah yang bisa diambil lah. Kenapa tidak misalnya perwakilan dari fotografer 2, TV 2, radio 2, cetak 2, online 2 misalnya kan itu jalan tengah. Nah dibanding dengan seperti ini karena intinya kan kita dilarang ke dalam juga untuk mencegah kerumunan. Nah apakah di luar dijamin tidak berkerumun? Sama kok. Yuwana Kurniawan, Bandung TV